Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riano Vita Kausar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial peta animasi 3D Building. Angkah pertama yaitu menyiapkan data. Selanjutnya kita membuka Google, kemudian ketik Hot Export Tool. Kemudian kita pilih yang paling atas. Sebelumnya kita harus login terlebih dahulu dan kemudian start exporting. Setelah itu kita cari wilayah yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Bandung. Setelah itu kita akan mengisi nama, kemudian deskripsi dan juga project. Selanjutnya kita pilih Toolbox, kemudian kita pilih area yang kita inginkan. Dan selanjutnya Next, kemudian kita pilih Save File, kemudian Next. Dan kita di sini akan memilih Buildings. Nah di sini ada banyak pilihannya, ada komersial, communication, education, dan lain sebagainya. Kemudian kita Next. Dan di sini kita uncheck list, publish, this export, kemudian create export. Selanjutnya di sini kita lihat statusnya masih running dan kita tunggu sampai dengan complete. Setelah statusnya menjadi complete, kemudian kita klik Save File, bangunan Bandung. Kita tunggu sampai Save File terdownload seluruhnya. Step selanjutnya yaitu tutorial pada QGIS. Selanjutnya buka aplikasi QGIS dan kita pilih Esri Satellite, kemudian masukkan SAP Sumur Bandung dan juga SAP Polygon Bangunan. Klik kanan pada layer bangunan, kemudian zoom to layer. Selanjutnya kita akan memotong hanya batas administrasi kecamatan Sumur Bandung saja. Dengan cara, klik Processing, kemudian Toolbox, cari Clip. Dan kemudian kita masukkan bangunan dan juga administrasi kecamatan Sumur Bandung. Setelah itu kita Save to File dan kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Lalu Save dan kemudian Run. Di sini file sudah berhasil dan kemudian kita close. Langkah selanjutnya yaitu kita uncheck list. Dan sisakan hanya klip kecamatan Sumur Bandung. Kemudian zoom to layer. Klik kanan pada klip bangunan, kemudian Properties, 3D View. Kemudian kita pilih single symbol atur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita pilih View, kemudian 3D Map View. Dan kita atur visualisasinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan mengatur jejak waktu. Save hasil frame dan juga hasil jejak waktunya. Tunggu hasilnya hingga 100%. Selanjutnya yaitu tutorial menjadikan peta 3D menjadi GIF. Buka Google, lalu ketik as GIF. Kemudian kita pilih paling atas dan juga GIF Maker. Lalu pilih File. Hasil 3D Map View yang berbentuk PNG. Lalu Upload and Make a GIF. Kita tunggu sampai dengan hasilnya muncul. Kita dapat mengatur waktunya, lalu make a GIF. Tunggu sampai dengan hasilnya muncul. Lalu kita dapat menambahkan judulnya. Klik Write. Kemudian tulis judul sesuai dengan hasil visualisasi peta. Kali ini saya memberi judul yaitu Peta Animasi 3D Building Kecamatan Sumur Bandung. Lalu kita set dan kita atur di mana letak ditempatkannya judul. Serta atur ukuran font sesuai apa yang kita inginkan. Lalu klik Save. Dan tunggu sampai hasilnya terdownload seluruhnya. Berikut merupakan hasil peta animasi 3D Building Kecamatan Sumur Bandung. Sekian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.